Intro Halo, kumaha damang saatnya anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabitha Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sejikan untuk anda berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran tragis terjadi di Subang, 3 bocah tewas terjebak dalam kobaran api saat ditinggal orang tua ke gereja. Banjir besar setinggi 3 meter menerjang desa Ujung Jaya di Sumedang. Seorang perempuan lanjut usia meninggal dunia. Banjir sebagai dampak proyek Procisumdawu. Perampok bersenjata menyatroni sebuah minimarket di Indramayu lalu merampas uang tunai jutaan rupiah. Informasi pertama, 3 bocah tewas dalam kebakaran tragis di Kecamatan Cibogo, Subang. Ketiganya masih memiliki hubungan keluarga, kakak, beradik, dan sepupu. Ketiga korban tewas dalam kebakaran saat rumah ditinggal orang tua ke gereja. Dua korban kabrak di dimakamkan dalam satu liang lahap. Duka pecah pada prosesi pemakaman kakak beradik Alvin Rorta Sipayung berusia 7 tahun dan adiknya Rafael Matthew Sipayung mengusian. Keduanya dimakamkan di satu liang lahat di pemakaman di Kecamatan Cibogo, Subang. Sedangkan sepupu korban Christopher Rogelo Siburian berusia 5 tahun di makam secara terpisah di samping keduanya. Kedua orang tua korban begitu terpukul melepas kepergian kedua putranya. Ketiga bocah ini tewas dalam kebakaran hebat yang menghamoskan kamar rumah mereka. Saat itu kedua orang tua korban sedang ke gereja. Ketiganya diberikan pesan agar tidak keluar rumah karena sedang hujan. Kemarin sore, Bapak Darta Sipayung itu tiap satu selalu geladik untuk acara ibadah minggunya. Jam 5 kurang 10 menit Bapak Darta dalam kondisi hujan di Kota Subang pakai motor untuk ikut pelayanan persiapan iladik untuk ibadah minggu tadi. Pamitan kedua putranya ini karena putra pertama, J ini kan sedang latihan silam. Kedua anaknya yang kecil umur 6 tahun dan 5 tahun ini dibesan anak-anak karena hujan jangan main di luar. Kalian tidur saja di kamar. Jadi tidur di tempat ruangan yang suka dipakai latihan musik mendidik anak-anak kecil ini. Cita-citanya Bapak Darta Sipayung itu anak-anak yang masih balita ini dididik untuk menjadi pemusik. Kebakaran terjadi satu sore di Pemahan Permata Hijau II di Kecamatan Cibogo, Subang. Ketiga korban mengalami uke bakar serius karena terjebak dalam keberan api. Warga sempat mengevokasi ketiga korban mengikuman sakit namun tidak tertolong. Hasil penyelidikan sementara kebakaran diduga karena konsleting arus listrik. Diakibatkan dari konsleting arus listrik diduga ya sementara karena masih didalami. Kemudian anak ini ditinggal oleh kedua orang tuanya untuk melaksanakan ibadah di gereja. Masing-masing korban atas nama Alvin usia kurang lebih 7 tahun. Kemudian Preval usia kurang lebih 4 tahun. Dan Soberdara Iyok usia lebih kurang 3 tahun. Ini masih anak-anak ya di bawah umur rata-rata. Korban tidak selamat. Dan sementara langsung dibawa oleh keluarga. Polisi masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap tuntas penyebab pasti kebakaran. Jenderal Arifin melaporkan dari Subang. Seorang perempuan lanjut usia meninggal akibat terjebak banjir di kecamatan Ujung Jaya Sumedang. Korban sempat dievakuasi ke Puskesmas untuk mendapat pertolongan namun nyawanya tidak selamat. Petugas BPBD bergegas mengevakuasi perempuan lanjut usia bernama Arum berusia 70 tahun dari rumahnya di dusun Ujung Jaya Sumedang. Rumah nenek Arum terkepung banjir setelah dusun di guruh hujan lebat. Petugas langsung mengevakuasinya ke Puskesmas untuk mendapat perawatan namun nyawanya tidak selamat. Selain karena lanjut usia, diduga korban juga sempat kaget karena banjir mengepung rumahnya. Petugas juga mengevakuasi warga lain, terutama ibu hamil dan anak-anak. Petugas rumah yang di dusun ini terkena banjir usia di guruh hujan lebat. Ketinggian banjir bahkan mencapai 3 meter. Banjir disebabkan luatnya sungai Cipelang. Sekitar 670 jiwa terdampak dan 5 rumah rusak. Untuk data yang terdampak itu kurang lebih 670-an. 670 orang. Jadi sekarang kita akan memasuk logistik. Nanti kita akan buat dapur umum di dekat sekolah. Dan kita akan mendirikan tenda 2 buah. Untuk rumah sendiri yang terdampak disini kita belum bisa memastikan berapa. Cuma yang roboh ada sekitar 5 buah. Pihak BPBD akan mendirikan tenda darurat untuk warga terdampak banjir. Sementara korban meninggal telah dibawa pihak warga untuk dimakamkan. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sementara banjir mulai surut sehingga warga dusun Ujung Jaya mulai membersihkan material lumpur. Tercatat ada lebih dari 200 keluarga yang terdampak banjir. Banjir sebelumnya menerjang desa Ujung Jaya minggu malam. Dengan ketinggian banjir bahkan mencapai 3 meter. Inilah dampak banjir besar yang terjadi minggu malam. Dusun Nui-Awi di desa Ujung Jaya, kecamatan Ujung Jaya, Sumedang, Porak-Poranda. Hari Senin banjir sudah surut. Warga pun mulai membersihkan rumah dari material lumpur. Warga mengaku banjir kali ini benar-benar paling parah. Karena nyari seluruh kabut rumah termasuk dokumen-dokumen penting rusak parah. Yang tersisa semuanya Semuanya surat-surat Surat-surat semuanya gak ada yang tersisa Baju gak ada satupun yang kering Pengen dibantuin ini bersihinnya Gak ada yang tersisa semuanya Atap semuanya rusak Dapur Ini sepintu Sepintu rumah saya mas, lotengnya gak ternak Gak nyampe, bawahnya juga dikit lagi tuh Sepintu pas Apa aja yang yang rusak? Semua Semua hancur Temari, surat-surat Soalnya gak saya taruh di loteng Kiranya dia nyampe segini Semua Itu pintu belakang ngejebol amat tirusan Jadi perabotannya pada hanyur Banjir besar ini berdampak pada 220 keluarga Bahkan satu warga lanjut usia meninggal dunia Untuk sementara warga yang terdampak direlokasi ke perumahan pamoyanan di desa Sukarjaya Dari hari kemarin sudah langsung turun dan memastikan 220 kaka, 700 lebih jiwa yang terdampak itu bisa dievakuasi Dari sejumlah itu ada enam warga yang dibawa ke puskesmas Dari enam ini ada satu yang meninggal atas nama Ibu Arum, usia 73 tahun Kondisinya memang kurang sehat, sudah sepuh Banjir besar menerjang dusun Luiawi minggu malam Setelah diguyur hujan lebat Ketinggian banjir mencapai 3 meter sehingga warga terkepung Selain permukiman, banjir juga mengenangi akses Jalan Nasional Sumedang Indramayo Petugas mengevokasi warga menggunakan perahu karet Karena banyak warga terjebak dalam rumah Selama banjir polisi menutup akses Jalan Sumedang Indramayo Banjir kali ini disebabkan meluapnya Sungai Ciplang Akibat dampak proyektor Cisun Dawu Menyebabnya ada aliran sungai yang meluap ya Sehingga terlumpas ke jalan tol dan kemukiman sekitar Ada tanggul yang dibolongan enggak? Tanggul juga enggak ada Tanggul juga enggak ada hanya luapan air sungai Tapi nanti kita lihat dulu ya, kita belum tahu betul Sekarang target utama adalah menyelamatkan atau mengevakuasi warga yang masih di rumah Wilayah Ujun Jaya menjadi daerah langganan banjir tiap tahun Banjir kali ini lebih parah karena Sungai Ciplang menangkal akibat proyektor Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang Banjir juga merendam ratusan rumah di kecamatan Pape Dilan Kabupaten Cirebon Banjir dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan Sungai Cisanggarung meluap Ratusan rumah di desa Pape Dilan Kulon kecamatan Pape Dilan Kabupaten Cirebon terendam banjir Ketinggian air diperkirakan mencapai 50 cm Curah hujan tinggi menjadi pemicu banjir Sungai Cisanggarung yang tak mampu menampung air hujan meluap Hingga airnya mengalir ke permukiman warga Selain rumah warga, banjir juga merendam jalan penghubung antar kecamatan dengan ketinggian air 30 cm Warga menduga tanggul Sungai Cisanggarung jebol karena air dengan cepat masuk ke permukiman Meski demikian, sebagian warga memilih bertahan di rumah mereka untuk menjaga barang berharga Pertama karena hujannya deras, terus karena ini juga ada tanggul kali yang jebol Sungai apa itu? Kali Cisanggarung Mengungsi juga disini takut menanti meluap, malah gak tau Jaga barang-barang Hingga Senin siang banjir yang merendam ratusan rumah belum menunjukkan ada tanda-tanda surut Maruli Habibie melaporkan dari Kabupaten Cirebon Maruli Habibie melaporkan dari Kabupaten Cirebon